olahraga, bagus pak ototnya supaya kuat, ototnya tidak mengecil jantungnya kuat, bapak melea apa pak? futsal, lu 70 tahun kok futsal, ya pak? oke sih gini ya, ini yang penting optimis saja ya, nah, berkah ini istiqomah, ini lebih berat lagi pengalaman saya, dalam hidup yang berat adalah introspeksi diri belajar ikhlas dan istiqomah 3i itu berat-berat semuanya bersyukur, bersyukur, jadi bersyukur itu keluar hormon endorfin menghilangkan nyeri, itu 300 daripada derivat morfin, jadi kekuatannya itu 300 kali morfin, jadi kalau orang itu bisa ikhlas, bisa memaafkan, maka orang itu tidak ada nyeri ya, endorfin serotonin itu kreatif inovatif, meskipun sudah pensiun, tapi tetap kreatif inovatif, dopamin untuk semangat seperti buku bapak tadi terakhir adalah oksitosin untuk kasih sayang, itu bersyukur kalau yang kortisol tadi itu tidak tersinggung, ngamuan egois, tidak cocok, ya itu memicu daripada dia, jadi kolesterol itu bukan dari makanan sekali lagi saya tekankan ke bapak-bapak jangan takut dengan makanan karena makanan hanya 20% asal hatinya ditata penyakit diabetes jarak tinggi semua, itu sumbernya dari hati, kalau hatinya tidak ditata, tidak bisa kadang-kadang saya melihat suami istri datang ke manten gitu terus suaminya pengen ketemu, reuni, pengen ngicipi gulai, baru ngambil saksendok ditamplek, ojok iku ya pindah kekil, tamplek mana, ojok iku ya hari diuncawnya, saya karep mubuk, ya sembuh disik melaret, gak isok tuku, saya ini gratis gak lemangan, ya Allah maksudnya ternyata suaminya kena diabetes kalau seterah darah tinggi itu bukan karena sate dan kekil karena jengkel sama istrinya jadi, jangan sekali-sekali melarang orang, karena 20% bahagiakan kalau pancena kan pengen bahagia gak sakit-sakitan, sweetness bahagia kan orang lain makanya saya, pasien saya banyak karena saya gak pernah melarang jadi durian boleh Pak Agus syukuri, nikmati bebek sinjaya Pak Agus syukuri, nikmati sehingga banyak pasien saya datang terus akhirnya, seneng Pak Agus, kepiting boleh jadi, satu boleh Pak Agus kok satu, dua boleh Pak gak ada masalah lu nanti kolesterol asam uratnya apa gak naik Pak Agus gak mungkin naik Pak yang penting Bapak gak usah periksa lab oksitosin hormon terus hormon hormon kasih sayang ini yang penting Bapak Adi Harjad belajar sabar, latihan ikhlas ojok tersinggung berikan reaksi positif meskipun aksinya negatif orang lain menjelekkan kita gak usah dibalas ya, ini slide jadi ini jadi, hati 70% kebiasaan 10% ini yang males olahraga makanya harus tetap olahraga minimal jalan kaki ya 20% makanan gak usah takut dengan makanan kalau ada silahkan bersama-sama yang penting seneng ya, slide hati seneng yang penting saya tirat ini lemak jahat jangan sampai lebih dari 100 ini yang menyebabkan jantung berhenti mati mendadak itu karena ini ini biasanya orang itu pendiam introvert jadi kalau ada orang ada masalah itu dipikir itu risikonya kalau gak jantung ya kanker tapi kalau cerewet risikonya struk ya makanya harus tengah-tengah saja tengah-tengah saja sebab penelitian terbaru banyak suami-suami meninggal salah satu penyebabnya banyak istri-istri yang cerewet tapi kalau suami sakit istrinya bagus biasanya dia egois kalau egois diturunkan cerewet dikurangi terjadilah keluarga yang harmonis sakinah mawata warahmat saya kemarin dapat pasien Pak Agus suami saya itu tak jatuh bicara kok diem aja Pak Agus saya sampai sumpek Pak nah saya cross-check kepada suaminya Pak Bapak kalau diajak bicara istrinya kok diem apa Bapak ini bisu saya bilang enggak Pak Agus tapi apa ya lagi manggap dimplok manggap dimplok sakar mubu urus jadi sekarang banyak ibu-ibu saya kemarin satu hari tiga ibu-ibu otaknya mengkeret namanya brain atrophy karena semua diurus suaminya diurus anak diurus PKK diurus posyandu diurus gak kuat gak kuat ini mulai banyak ya brain atrophy makanya jangan coba coba merasa dirinya paling benar paling pinter paling bisa menyelesaikan segalanya orang itu ditempeli penyakit dan akhirnya bunuh diri kemenangan untuk kita semua HDL ini lemak baik kalau HDL naik maka LDL nya turun ini adalah olahraga atau gue guyonan makanya orang yang serius itu cepat mati ibu kalau meramai suami main ngomeli suami suami sudah senden di tembok ini berarti nyerah apa jadi terus ini mulai banyak ada ibu-ibu ke saya nangis bu kenapa ibu nangis bagus mungkin suami saya meninggal karena saya bagus tak lihat lambinin tumbli mungkin bu tak mau nungun ya sekarang bagaimana mungkin bangun lagi ibu kirimi doa aja semoga Tuhan memaafkan sebenarnya bisa istri tidak akan masuk sorga tanpa ridonya suami tidak bisa manggil suami dengan nada keras itu dosa nyuruh suami datang ke istri itu dosa besar sekarang ini yang banyak malah lambin ini bojo ini dikerwes bojo marahaita cucunya lo masuknya sampai sore sudah PRnya banyak sih diomelomeli menunggu ya didi anak itu gak gampang gak usah melok-melok tak kruwes lambinu bisa jadi ini makanya mohon maaf kalau sudah tua tetap olahra raga ya ini yang ini yang bahaya ibu-ibu bapak-bapak harus saling memaafkan saya gak gengsi kok karena pengen sehat maafkan jeng saya kalau manggilnya saya maafkan jeng mas yang salah sama anak saya maafkan bapak yang salah makin tua makin banyak dosa bukan tambah bener makanya makin tua harus makin wise makin bijaksana kemarin ada yang manggil sama mantunya pasang ring tiga lo mantu jaman saya dulu ada budi pekerti ada ngaji dibilangi lenek ketemu orang tua mertua dan orang lebih tua itu orang tuamu mesti jalannya gini itu otomatis itu sekarang gak ada pendidikan bukti-bukti jadi teman orang tua mertuanya malangin nah kapan jangan gak bisa memakan mikir kita kan dani mantuku katakan dani kok dengkule nangkene dipikir selet kena serangan jantung pasang ring tiga minum obat baca umur hidup bapak ibu saudara saya belajarlah walafina aninas memaafkan hilangan rasa jengkel mangkel dendam egois ini pemicunya makanya ada namanya emotional detox hatinya dicuci itu gerdek jadi suara jantung aja kelihatan kalau seperti bapak-bapak ini yang ahli surga orang bersyukur ikhlas itu suara jantungnya mesti suara jantung istiqomah itu gini ada suara jantung langsung itu yang mendekati pensiun ya mendekati itu gini gejala post power sindrom tapi sekarang mulai banyak ada suara yang namanya aritmia itu gini dirdek dirdek hilang dirdek dirdek itu suara jantung orang yang selingkuh berdek ilang berdek ilang berdek ketemun langsung mati mati emotional wellness makanya ibu-ibu harus dirubah emotional wellness kemarin ada pasien gini ibu-ibu anu pak agus kok anu apa selamanya kok ada kesehatan saya ingin tanya oke berdiri kenapa bu pensi saya 170 pak agus asam murad saya 10 kolesterol saya 300 kenapa bu saya tanya gitu suami saya sakit pak agus jadi rewel ini gak bener ini gak bener oh penyakitnya ibu bukan penyakit yang berat penyakitnya ibu karena jengkel sama suaminya obatnya apa pak agus saya ngasih obat bu ibu introspeksi diri baca istighfar tobat sama Allah rawat suaminya yang bener ibu sembuh suaminya juga sembuh lu ada BPJS bagus lu BPJS untuk menolong orang bukan jangani kita sakit keliru ibu-ibu no BPJS malah berbondong-bondong nangkus ke sepas cek tensi kolesterol diabet buat tas kresek sama nabatmu wirolimo aku sekolo siip siip jalan kaki mencegah kanker payudara vitamin D daripada sinar matahari pagi osteoporosis 15 menit antara jam 6 sampai jam 8 tulangnya panjangan padat makanya orang osteoporosis linu-linu nomor 1 istighfar nyetop kortisolnya ini kedua jangan males olahraga jalan kaki cukup itu aja mau ditambah susu pak agus boleh tapi kalah kuat sama yang sinar matahari pagi kalah kuat mencegah kanker usus dan diabet penyakit jantung banyak sembuh dengan makanya itu banyaklah bersyukur memaafkan menolonglah orang lain ya asodakotu daful balak sedekah menjauhkan daripada balak jadi orang yang ahli sedekah penyakitnya dibuang saya mau ini ada cerita teman saya di masjid itu sarurnya kejepit periksa sana periksa sini rumah sakit mana operasi 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 oke pak operasi pak tunggoni yang operasi apa alternatifnya pak agus sodakoh minggu berikutnya pak ya operasi gak bagus penyakitku silang apa ya ngomongannya pak agus saya sodakoh diangkat penyakit saya manggil ayatim piatu habis 4 juta berikutnya pak agus